Intro Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Prime Time Talk, Berita 1 News Channel Dan sekali lagi saya ingatkan Anda bisa berpartisipasi untuk berdiskusi, bertanya, atau menyampaikan pendapat Anda Terkait dengan topik dialog kita malam ini Melalui nomor telepon interaktif, SMS, atau mention kami di akun media sosial kami Dan kami sudah tersambung juga Bu Henry malam ini dengan Deputi 3 Manajemen Isu Strategis dari kantor Staff Presiden Yaitu Purbaya Yudi Sadewa Pak Purbaya selamat malam Selamat malam Mak Doni, apa kabar? Sehat Pak Purbaya, semoga-moga juga Pak Purbaya sehat Dan ekonomi kita segera sehat, walviat Lebih mantap lagi Pak Purbaya Bagaimana Anda mengkomentari terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terbit belakangan ini Termasuk rencananya katanya pekan depan Saya baca di koran juga ini Pak Menko Darmin Ada paket ekonomi baru yang akan diluncurkan pekan depan Pak Purbaya? Itu kan normal, ketika ekonomi melambat Ya pemerintah atau bank sentral akan berusaha Menciptakan kebest stimulus-stimulus ke perekonomian yang bisa membalikan arah perekonomian dari melambat menjadi semakin cepat Memang sekarang kementerian perekonomian sedang menggodok Langkah-langkah kebijakan stimulus yang bisa mendorong perekonomian Supaya kita tidak terporuk Tapi ke depannya tumbuh semakin cepat Ya, soal tax holiday bagaimana Pak Pur? Tax holiday kan bukan kebijakan yang baru Itu sudah lama sebetulnya sejak jamannya Pak SB juga sudah ada Cuman kan yang memanfaatkannya hanya sedikit Kalau tidak salah waktu itu hanya dua perusahaan yang memanfaatkan Karena satu hal mungkin kurang promosi atau kurang menarik Atau prosesnya bertele-tele Ini kan kita lihat sekarang sudah ada empat perusahaan baru yang dapat fasilitas tax holiday Jadi ini hanya memudahkan proses dan mengaktifkan atau mengoptimalkan fasilitas yang ada Yang bisa mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia Saya pikir ini langkah yang baik Tapi seberapa ampuh sih sebenarnya tax holiday ini dalam kondisi sekarang ini Pak Purwaya? Kalau saya pikir sih ya investor ya suka-suka aja dapat tax holiday Begini, kita lihat kan 10 tahun terakhir sebelum sekarang ya itu cuma dua yang dapat Sekarang dapat empat Jadi kan udah lumayan itu ada kemajuan sedikit Mungkin ke depan akan lebih banyak lagi karena saya lihat Ada target nggak berapa perusahaan kira-kira? Nggak ada kalau target itu bergantung banyak perusahaan Tapi semakin banyak semakin bagus Maksudnya begini Pak Purwaya, kalau ternyata cuma ada empat perusahaan kurang lebih di bawah sepuluh gitu Apakah tidak perlu dievaluasi bahwa kebijakan tax holiday ini tidak terlalu menarik sebenarnya? Justru itu Mas Jadi kan sebelumnya hanya dua Sekarang saya lihat dalam beberapa bulan ada empat Sudah di list yang mau daftar ada empat lagi Yang mau ikut daftar lagi, empat lagi Jadi semakin dipromosikan, semakin populer, semakin besar dampaknya Jadi saya sih melihat sudah ada perbaikan-perbaikan dalam sosialisasi tax holiday ini Sehingga sudah semakin banyak perusahaan yang masuk Jadi evaluasi sudah dilakukan dan sekarang buktinya semakin baik Saya punya catatan Pak Purwaya bahwa ada sekitar 11 perusahaan yang sudah melakukan permohonan tax holiday Anda tentu lebih tahu validitas data itu Dan di situ nilai investisinya cukup luar biasa begitu kan Tapi apa yang menyebabkan belum semuanya disetujui Mungkin ada dasar pertimbangan lain sehingga tidak semua perusahaan dalam waktu yang cepat ini Langsung disetujui permohonan tax holiday-nya Selama mereka memenuhi kriteria yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan Harusnya sih bisa masuk dengan mudah Tapi kan biayanya begini Kesalahan bukan di sisi regulator juga Kadang-kadang di sisi pelaku bisnisnya juga lambat menurusnya Atau mereka pikir lama dapatnya sehingga malas menurusnya juga Tapi saya yakin dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan Aventa saat ini ke depan akan semakin banyak orang yang mendaftarkan untuk mendapatkan tax holiday Karena sudah terbukti prosesnya kelihatannya lebih cepat dibanding yang sebelumnya Ya baik Pak Purwaya saya ke Bu Hendri dulu Bu Hendri komentar Anda terkait tax holiday Ya jadi memang tax holiday itu betul ini bukan terobosan baru untuk memberikan stimulus Bagi lama aransemen baru boleh dong Bu Betul Jadi kalau dalam kondisi krisis memang yang diperlukan Stimulus yang diperlukan itu adalah spending dari pemerintah Ya spending itu Jadi kalau tax holiday itu kan nanti bayarnya nanti Sehingga kalau mereka mau ekspansi kemudian nanti akan dibebaskan dari pajak kan Tetapi dalam kondisi seperti ini Biasanya kan mereka memilih untuk konsolidasi Ya tidak untuk melakukan ekspansi Nah oleh karena itu yang dibutuhkan adalah Menurut saya adalah kebijakan-kebijakan yang lebih bisa mendorong Swasta itu mau berekspansi, mau berproduksi lagi Bu Hendri maaf Kalau belanja rutin termasuk spending yang Anda maksud nggak tadi Walaupun jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun Kalau belanja rutin itu kan belanjanya pemerintah Tapi yang kita sebut dengan tadi memberikan insentif itu kan pada swasta Jadi bagaimana swasta kemudian mau berekspansi Dalam kondisi seperti ini Nah oleh karena itu yang harus dilakukan adalah stimulus satu kepada pasarnya Jadi diciptakan pasar sehingga kalau ada permintaan pasti mereka ada gairah untuk memproduksi lagi Yang kedua adalah diberikan insentif dari sisi biaya produksi Nah ini kan ada di tangan pemerintah kan banyak Mas Doni ya Pemerintah itu yang menetapkan harga listrik Pemerintah menetapkan harga gas Pemerintah menetapkan Jadi banyak sekali sebenarnya harga-harga yang ditetapkan pemerintah Yang kalau itu kemudian dilakukan kebijakan perubahan atau pengurangan biaya di situ Maka itu adalah akan berdampak langsung terhadap biaya produksi Nah jadi itu yang saya maksudkan bahwa kita berharap minggu depan akan keluar paket-paket kebijakan Tetapi paket kebijakan yang langsung bisa dirasakan Baik itu dari sisi pasar tadi saya sampaikan Ada permintaan yang membesar dan dari biaya produksi akan berkurang Permintaan yang besar ini memang perlu didorong Dana-dana APBN ini untuk crash program Untuk mendorong gerakan permintaan di level bawah Tapi kok kesannya gini Bu Kebijakan memang dikeluarkan oleh pemerintah Tapi masih bersifat parsial ya Sepertinya kurang ada koordinasi yang akhirnya dari satu kebijakan ke kebijakan lain itu saling mendukung Bagaimana Anda mencermatin? Makanya kita berharap itu kan kebijakan yang kemarin sudah dilakukan Kan sekarang Pak Jokowi memiliki tim baru Pak Darmin ada di situ Kita berharap bahwa belajar dari beberapa kesalahan Termasuk Pak Purbaya sekarang ada di sini Jadi belajar dari yang ada yang lalu Maka sekarang ini yang ditunggu itu adalah paket kebijakan yang langsung bisa dirasakan tadi Jadi jangan seperti yang tadi katakan Misalnya tiba-tiba kemarin muncul ada penaikan tarif biar masuk Tetapi tidak dikaitkan dengan apakah itu memang untuk komoditas-komoditas yang sedang menjadi prioritas pemerintah untuk digenjot sektornya Nah ini kan kalau seperti itu efektivitasnya menjadi tidak besar gitu Baik Bu Henry dan Pak Purbaya ternyata sudah ada pemerintah yang bergabung bersama kita Kita sapa dulu mungkin ada masukan atau pertanyaan buat Anda berdua Sudah bergabung Pak Mula Warman dari Makassar Pak Mula selamat malam Malam Agak kareba Pak Kareba bagus Oke silahkan ada pertanyaan atau komentar silahkan Pak Mula Pertanyaan untuk Ibu Henry Ya Ibu Henry silahkan Bu ini kan kita butuh kepercayaan Investor butuh kepercayaan Butuh trust Tetapi pemerintah kok gak memberikan itu Pemerintah dari satu menteri ke menteri yang lain ngomong yang lain Tidak ada krisis, tidak ada apa Padahal semua indikator ekonomi yang dipaparkan tadi itu jelas-jelas ada Mengancam itu krisis Krisis itu udah di depan rumah kita Tetapi pemerintah masih mengatakan ini dan itu dan itu Saya tanya-tanya gak ada Masih jauh lah, masih di luar halaman Padahal sudah di depan pintu Sisa mengetuk pintu udah masuk tuh Pak Mula, tapi saya ingin tanya Bapak Bapak masih percaya sama pemerintah kan? Nah saya gak percaya Kalau menteri yang satu dengan menteri yang lain beda Menteri yang satu dengan menteri yang lain beda Kalau kita mendengar Gubernur Bewi Wah agak tenang sekali bahwa ini, ini, dan itu, dan itu Tetapi kan pas tanya Gimana itu Ibu Sabra Bagaimana itu Pak Pemerintah? Baik, baik Pak Mula Warman dari Makassar Terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk Terima kasih, selamat malam Dan Bu Henry ini juga nanti Pak Purbayar sekomentari Anda dulu silahkan Bu Henry Ya, jadi memang yang diperlukan sekarang ini kan ada dua Yang pertama adalah aksi kebijakan-kebijakan Yang kedua adalah mengelola kebijakan sendiri Manajemen kebijakan Jadi kalau yang disampaikan Pak Mula Warman tadi memang benar sekali Jadi sentimen pasar itu akan terjadi pada saat ada ketidakpercayaan Nah oleh karena itu, ini memang harus dijaga betul Bahwa kemudian pasar percaya bahwa pemerintah ini Akan bersama-sama mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan menyelamatkan semuanya How to-nya itu dengan kebijakan Nah satu kebijakannya sendiri Tapi yang kedua adalah bagaimana manage ini Termasuk komunikasi politik ya dengan publik ya Betul, sangat penting Saya minta komentar Pak Purbayar soal ini Pak Pur silahkan komentar Anda Jadi ada salah persepsi masyarakat Mungkin dari pengamat juga salah persepsi Seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa Pemerintah sadar ekonomi melambat Jadi langkah-langkahnya sudah cukup teratur saya pikir Yang pertama menjaga daya beli masyarakat Apalagi masyarakat miskin Pemerintah sudah mengelontarkan BLT Semacam atau semacam BLT Dalam jumlah yang cukup besar Mendekati 10 triliun Dan sepanjang tahun ini mungkin akan mendekati 36 triliun rupiah Itu untuk membantu daya beli masyarakat Jadi supaya mereka bisa tetap belanja Boleh enggak masyarakat miskin Tidak terperuh dengan pelambatan ekonomi yang terjadi Yang kedua Pemerintah juga sedang mempercepat belanja pemerintahnya Sekarang sudah ada rencana macam-macam Termasuk sanksi untuk pemerintah daya Yang tidak bisa membelanjakan uangnya dengan tepat waktu Termasuk juga untuk menteri-menteri di kabinet kerja Yang tidak bisa membelanjakannya dengan baik Tentunya mendapat teguruan dari Bapak Presiden Salah satunya Anda lihat hasil risa apa itu Jadi pemerintah betul-betul sudah melakukan langkah untuk memperbaiki Pemerintah sudah bekerja maksimal ya Pak ya Selain itu tentunya itu kan dibelanja Tapi kan investasi juga masih digalakan Jadi selain itu proyek-proyek yang macet akan didorong Contohnya hari ini Proyek 2x1000 MW batang sudah diground break Dan dalam 1-1 bulan ke depan akan keliaran kemajuannya dengan signifikan sekali Jadi segala arah kita tempuh Daya beli Belanja pemerintah Dan investasi Dan yang arah lain yang tadi Yang tadi dikritik adalah tax holiday itu Adalah salah satu langkah kecil Atau sebagian langkah yang banyak Untuk memperbaiki iklim investasi disini Jadi jangan kita fokus ke belanja aja Tapi lupa yang lain-lain Ya belanja Ya investasi Ya belanja pemerintah Ya daya beli masa Dijaga juga semuanya Jadi upaya pemerintah cukup clear Untuk memperbaiki arah ekonomi ke depan Baik Pak Pur Saya meminjam statement Anda tadi Artinya memang pemerintah sudah berupaya maksimal Tapi ada miscommunication Atau misperception di kalangan masyarakat Yang tadi direpresentasikan oleh statementnya Pak Mula Warman dari Makassar Kalau masih ada distrust dari masyarakat Karena mispersepsi Lalu apa yang dilakukan oleh kantor staff presiden Untuk mengolah isu-isu strategis ini Biar tidak ada mispersepsi Sehingga tetap trust pada pemerintah Yang pertama saya sering-sering bicara di TV Anda Yang kedua Anda harus mengkabar Semua kemajuan-kemajuan yang sudah dihasilkan oleh pemerintah Jangan hanya fokus ke yang berita-berita negatif saja Dalam keadaan global ekonomi yang kacau seperti sekarang Kita tidak bisa menghindar dari dampak negatifnya Kita mesti menciptakan optimisme di dalam negeri Supaya orang tidak takut belanja Salah satu penyebab belanja masyarakat melemah Adalah ketakutan krisis Kalau orang takut krisis ya orang menahan belanjanya Makanya kita harus menciptakan optimisme di media Maupun di segala macam media Jadi saya pikir langkah pemerintah sudah cukup banyak Hanya cover dari medianya tidak cukup fair Oke, itu media yang mana harus jelas dong Pak? Saya pikir saya pukur atas semua media Bukan berita satu kan maksudnya Tapi ada yang nuntut saya, dituntut Baik, Pak Purwaya dan Bu Hendri kita break dulu Kita lanjutkan di segmen berikutnya Ya, pemisah tetap bersama kami Kami lanjutkan diskusi secara lagi Terima kasih telah menonton!